Gara-gara ada ketekunan, lahirlah, nah dua hal ini, tahan uji dan pengharapan. Tahan uji itu artinya karakter, jadi orang yang tekun lambat laun akan lahirlah buah yang namanya karakter yang tahan uji. Dan akhirnya timbul yang namanya pengharapan berarti pengharapan adalah buah dari ketekunan. Kami tahu bahwa roh kudus ada di setiap hati kami dan siap mengajar kami, itu sebabnya Tuhan kami sambut firman kebenaran dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya, silahkan duduk. Saya undang Bapak Ibu untuk buka bersama-sama saya di Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Paulus menjelaskan dengan sangat-sangat detail tentang sebuah pengharapan dan itu yang biasanya kita rasakan atau kita harapkan, kita punya pengharapan ketika masuk ke dalam sebuah lembaran hidup yang baru, khususnya di tahun yang baru ini. Saya tidak pernah mau mengatakan bahwa anak Tuhan tidak akan kena hal-hal yang buruk, tetapi jika ada badai pun perbedaannya anak Tuhan didirikan di atas batu karang yang luar biasa, kita akan ada jalan keluar, kita akan kokoh. Bahkan kalau sampai ada kerugian pun, Bapak kita di surga yang memperhitungkan segala sesuatunya, karena kita adalah anak. Itu sebabnya ketika kita membuka pintu itu dan kita mungkin ada rasa ketakutan dan lain sebagainya, apapun dalam hidup ini, khususnya masuk ke tahun yang baru, apalagi masuk ke dalam sebuah pergumulan. Kita tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu. Yang kita bisa lihat adalah ketidakpastian. Sebentar kita belajar bagaimana pengharapan menurut persepsi manusia itu tidak ada dasarnya. Manusia kalau berharap, seolah-olah tidak ada dasarnya untuk berharap. Tetapi satu kepastian yang ada ketika kita membuka pintu itu, ada Tuhan di situ. Dan dia berjalan bersama dengan kita. Kita sudah buka pintu itu waktu kita menginjakan kaki kita di tanggal satu. Itu pun sampai hari ini kita tidak akan pernah bisa lihat ujung daripada tahun ini. Paulus menjelaskan, sebuah pengharapan di dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang kita bisa switch on dan off. Bukan sesuatu yang kita bisa nyalakan dan kemudian kita padamkan dan kita bisa rasa-rasakan. Bukan. Dia jelaskan dengan sangat detail supaya kita mengerti kalau berharap bersama dengan Tuhan. Kepada Tuhan. Itu seperti apa? Dia mulai Roma 5 ini dengan kalimat yang sangat luar biasa. Dia katakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia sedang memberitahu kepada kita bahwa Tuhan tidak berseberangan dengan kita. Dan itu harusnya menjadi sebuah sawuh, menjadi sebuah jangkar daripada sebuah pengharapan. Karena kepada siapa kita berharap, pribadi itu tidak berseberangan sama kita. Yang jadi masalah adalah ketika banyak anak Tuhan yang masih belum mengerti bahwa Tuhan itu tidak berseberangan sama dia. Yang menjadi masalah bagi anak Tuhan adalah ketika saya berharap saya masih bertanya-tanya. Tuhan marah sama saya. Tuhan berseberangan sama saya. Itu sebabnya ada hal-hal buruk terjadi, bahkan yang sampai ekstrim pun Tuhan yang mendatangkan hal-hal buruk bagi saya. Kalau dasar itu kebenaran itu masih goyah dan masih belum benar, kita akan sulit untuk yang namanya berharap. Itu sebabnya Paulus katakan, kita sudah dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera. Dia mengacu kepada ribuan tahun sebelum itu ketika imam besar masuk ke dalam ruang maha kudus. Dimulai dari kemah yang saat itu kemah Musa, yang ada pelataran, ada ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dan bahkan manusia dipisahkan daripada Tuhan pada saat itu. Itu sebabnya jangan sampai peristiwa-peristiwa itu masih kita rasakan dan kita percayai pada hari ini. Coba buka bersama-sama saya, nanti kita kembali ke Roma yang kelima. Keluaran pasal yang ke-26 ayat yang ke-33 mengatakan begini. Keluaran 26 ayat 33 berbicara tentang waktu mereka mendirikan, mereka mulai membuat sebuah tempat di mana nanti akan ada hadirat Tuhan di situnya. Dan dikatakan haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana. Di belakang tabir itu, jadi taruh tabut hukum di sana. Itu adalah lambang daripada nanti hadirat Tuhan akan ada di tempat itu. Bawa ke belakang tabir. Perhatikan kalimat ini. Sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tempat maha kudus manusia gak bisa masuk. Yang masuk ke dalam hanya imam besar. Itu sebabnya pada saat itu imam besar Harun adalah mediator antara manusia dengan Tuhan. Karena manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Kenapa seperti begitu? Karena Tuhan harus konsisten. Karena waktu awal manusia jatuh dalam dosa, manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Manusia tidak berkomunal dengan Tuhan seperti pada awalnya karena ada dosa. Itu sebabnya ada mediator. Dan ruang maha kudus itu adalah ruangan yang ironis sebenarnya. Sudah maha kudus tapi juga ruangan yang sangat mengerikan bagi sang imam besar. Karena kalau dia tidak kudus dia bisa mati di dalam situ ketika dia mengadakan sebuah upacara atau prosesi di hari pendamaian yang terjadi setahun sekali. Di atonement day. Jelas-jelas Alkitab mengatakan ada pemisahan antara manusia dengan Tuhan. Dan Paulus karena dia tahu banyak manusia yang hidup di dalam Taurat. Dia katakan pengharapanmu adalah kepada Tuhan yang tidak lagi berseberangan denganmu. Karena Yesus hadir menjadi imam besar kita. Memercikkan darahnya sendiri. Bahkan bukan sedang mempercikkan, mencurahkan darahnya. Dan itu adalah hari pendamaian di mana manusia diperdamaikan sekali dan untuk selama-lamanya. Imam besar melakukan itu setahun sekali. Tahun depannya harus lakukan lagi. Tapi Yesus melakukan sekali dan untuk selama-lamanya. Itu sebabnya Ibrani 6 ayat 19. Ini adalah ayat yang luar biasa. Ibrani ada kemungkinan ditulis oleh Paulus. Sampai hari ini kita tidak tahu penulis daripada kitab Ibrani. Ada kemungkinan kalau kita membaca kalimat demi kalimat. Kalau menurut saya ada kemungkinan besar Paulus yang menuliskan kitab Ibrani. Dikatakan pengharapan Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sawuh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan adalah sebuah sawuh yang kuat, jangkar yang kuat bagi iman dan jiwa kita. Yang telah dilabuhkan sampai, perhatikan kalimat ini, ke belakang tabir. Kenapa? Kenapa sampai ke belakang tabir? Karena waktu Yesus katakan sudah selesai di kayu salib. Tabir baik Allah terbelah dua. Alias tidak ada lagi. Alias manusia bisa menghampiri tahta Tuhan kapan saja, dimana saja, dalam kondisi apa saja. Karena sudah ada sang mediator agung yang namanya Yesus. Bahkan dalam kondisi berdosa pun manusia bisa menghampiri tahta Tuhan dan manusia dibersihkan oleh Tuhan. Tanpa ketakutan bahwa Tuhan akan melihat manusia dari lensa hukum. Dasyat. Begitu indah begitu dasyatnya proses pengorbanan itu. Itu sebabnya dia jelaskan di Roma 5 ayat 1, sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dan itu adalah dasar daripada kamu berharap. Itu dia jelaskan kepada jemaat di Roma. Dan yang luar biasa di ayat yang ke-20, Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-20. Dikatakan dimana Yesus telah masuk sebagai perintis. Ini dasyat kata-kata ini. Sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Perintis bahasa Inggrisnya adalah forerunner. Forerunner bahasa Yunaninya adalah prodromos. Yang artinya adalah orang yang kerap kali di dalam sistem kerajaan. Dia lari ke dalam kota, dia katakan raja akan datang, raja akan datang. Itu namanya forerunner. Itu adalah arti daripada kata perintis. Dimana nanti setiap rakyat akan kemudian membanjiri tepi jalanan karena raja akan lewat. Dan yang kitab Ibrani maksudkan disini adalah Yesus menjadi perintis, menjadi forerunner bagi kita semuanya. Dia masuk ke dalam jalan emas di sorga dan dia katakan sebentar lagi ada yang datang. Sebentar lagi akan ada yang hadir. Siapa? Saudara dan saya. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dia katakan kepada Bapak di sorga, saya adalah the forerunner, saya adalah perintis jalan ini. Sebentar lagi anak-anak akan datang ke sini dan menghampiri tahta Bapak di sorga. Itu sebabnya kitab Ibrani berbicara dengan sangat dalam. Kita diberikan akses kepada kerajaan sorga. Itu yang Taulus maksudkan. Begitu dalam pengertian tentang sebuah pengharapan yang diajarkan kepada kita. Kita kembali ke Roma pasal yang kelima dan ayat yang kedua kemudian mengatakan begini. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dia mulai keluarkan kalimat-kalimat kasih karunia. Kita berdiri bermegah. Dan kemudian ayat berikutnya dia jelaskan dengan sangat detail. Dia mulai beritahu di ayat yang ketiga. Bukan hanya itu saja. Kita ini anak-anak Tuhan. Malahnya harus bermegah. Dia katakan, Jalam kesengsaraan. Dengan kata lain, kita bermegah di depan permasalahan hidup. Kita bermegah ketika ada masalah. Karena kalau saya bisa tambahkan kalimat-kalimat itu, karena itu adalah sebuah kesempatan di mana kesengsaraan itu di ayat yang ketiga akan menimbulkan ketekunan. Kemudian dia lanjutkan lagi. Ketekunan menimbulkan tahan uji, ayat empat. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan kemudian dia tutup dengan pengharapan tidak pernah mengecewakan karena kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Paulus menjelaskan tentang empat elemen. Yang pertama adalah kesengsaraan atau yang kita kenal dengan pergumulan hidup, ujian atau proses kehidupan yang tidak akan pernah bisa kita kontrol kapan itu akan datang. Kita gak bisa tahu ketika bulan Maret 2020 kita bangun pagi terjadi lockdown di mana-mana. Saya gak pernah tahu di tanggal 2 Januari 2019 saya bangun pagi dan saya harus berhadapan sama dokter yang mengatakan umurmu tinggal tiga bulan. Kita gak pernah tahu akan berhadapan dengan sebuah ujian kehidupan itu kita gak pernah tahu. Kita gak bisa kontrol. Satu-satunya yang kita punya kendali hanya ketekunan. Hanya ketekunan. Tekun apa? Berdoa, baca firman, dan menabur kebenaran alias taat. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Dan Paulus katakan justru ketika ada kesempatan kamu berbuat baik, berbuat benar, hidup intim sama Tuhan, itu jika ada masalah. Tetapi jangan sampai masalah baru datang, masalah baru kita tekun. Tekun harusnya menjadi gaya hidup hari lepas hari. Dan kemudian dia jelaskan, gara-gara ada ketekunan, lahirlah, nah dua hal ini, tahan uji dan pengharapan. Tahan uji itu artinya karakter. Jadi orang yang tekun, lambat laun, akan lahirlah buah yang namanya karakter yang tahan uji. Dan akhirnya timbul yang namanya pengharapan, berarti pengharapan adalah buah. Dari ketekunan. Makanya banyak orang yang akhirnya hidup tanpa pengharapan karena dia berpikir bahwa kalau terjadi masalah tinggal di switch on sama off pengharapan. Tidak bisa. Pengharapan itu akibat buah dari ketekunan kita. Dan karena kita tekun, kita tahu sekarang kita karena sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Saya tekun, saya taat, karena saya sudah dilayakan. Beda sama zaman perjanjian lama. Saya tekun, saya taat, supaya saya dilayakan oleh Tuhan. Makanya Paulus mau mulai dengan kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dia mulai jelaskan dengan sangat gamblang, dia jelaskan. Dan dia mulai katakan, dia mulai jelaskan ini satu persatu. Kita taat, kita tekun, karena kita sudah dilayakan oleh Tuhan. Jadi berarti ketika kita menghidupi kehidupan kekristenan kita taat sama Tuhan, itu ketaatannya merdeka. Dan lambat laun timbulah sebuah karakter yang tahan uji dan pengharapan yang merupakan buah daripada ketekunan. Roma 4 ayat 18 mengatakan begini. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ini persepsi manusia. Nanti kita lihat persepsinya Tuhan. Tidak ada dasar untuk berharap. Namun, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Apa dasar manusia untuk berharap? Tidak ada. Di depan mata kita tidak ada dasar untuk berharap. Kita pernah bahas di tempat ini bagaimana dari kita lahir sampai nanti kita menutupkan mata di bumi ini. Kita tidak akan pernah lihat Tuhan secara fisik. Dan kita harus berjalan dan kita harus dengan iman percaya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan dia tidak pernah gagal. Tidak pernah sedetik pun dia tinggalkan kita. Itu sebabnya pemasmur selalu mengingatkan kita when you are awake. Saya suka dengan kalimat itu. I am still there. Ketika engkau bangun, aku masih ada. Dengan kata lain pemasmur lagi memberitahu kepada kita sebelum tidur dia ada. Selagi tidur dia ada. Waktu bangun dia masih ada. Karena dia tidak pernah tinggalkan kita. Dan saya katakan berkali-kali jangan menilai hadirat Tuhan itu dengan perasaan. Sesekali perasaan dan emosi kita tersentuh kita bisa menangis karena ada hadirat Tuhan tetapi hadirat Tuhan harus dinilai dengan iman. karena seringkali perasaan kita emosi kita tidak rasakan hadirat Tuhan karena apa yang kita lihat adalah masalah di dalam dunia ini. Itu sebabnya berjalan di dalam tahun ini walaupun yang kita lihat masalah sadarlah sadarlah bahwa kita berpegangan dengan raja atas segala raja sumber atas segala sumber yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Itu sebabnya Abraham berharap juga dan percaya walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Ini yang biasanya manusia bertanya kepada Tuhan karena ini yang Abraham alami. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-8 mengatakan begini Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya perhatikan kalimat ini lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Lalu kita anak-anak Tuhan membuka pintu 2023 tanpa tahu tempat yang kita akan tujui. Tuhan memberikan arah kepada Abraham Tuhan tidak memberitahu kota dimana ia akan tujui. Abraham berasal dari kota namanya Ur di daerah Mesopotamia sana. Dia berangkat ke arah Yerusalem tanpa mengetahui kota yang ia tujui. Ribuan tahun setelah itu terjadi lagi hal yang serupa ketika para majus di Matius pasalnya yang ke-2 kalau Bapak Ibu membaca dengan sangat seksama orang majus pun tidak tahu ketika mereka berangkat ketika mereka harus berangkat ke arah Yerusalem mereka harus ujungnya sampai di Bethlehem. Mereka tidak tahu. para majus ketika berangkat hanya tahu bahwa ada kerajaan Herodes di Yerusalem disitu baru mereka mendapatkan sebuah konfirmasi bahwa tujuan mereka adalah Bethlehem. Ketika para ahli taurat membuka gulungan-gulungan kitab Nabi pada hari itu karena mereka semuanya kebingungan ketika para rombongan majus datang mereka tanya mana raja yang baru dilahirkan bingung lah mereka. Herodes juga bingung pasti yang ditanya keluarganya. Emang ada yang baru lahir yang nanti akan cikal bakal menggantikan posisi saya semua gak bisa jawab bahkan Yerusalem pun terkejut ditanya sama seluruh masyarakat dan ketika tidak mendapatkan jawaban dipanggilnya para ahli taurat untuk membuka kitab gulungan kitab Nabi-Nabi yang ada mungkin nubuatan yang mengacu tentang hari itu dan puji Tuhan itulah Tuhan di dalam perjalanan 2023 sama seperti majus dipertemukan dengan kerajaan Herodes walaupun dia keji walaupun dia tidak benar hidupnya tetapi gara-gara dia ketemu disitu para ahli taurat dipanggil dan akhirnya mereka membuka kitab gulungan kitab-kitab mereka menemukan kitab Mika pasal yang kelima ayat yang kedua yang mereka katakan di Bethlehem telah lahir bagi kita seorang raja di 2023 Tuhan akan pertemukan kita dengan orang yang tepat dan dengan kesempatan yang tepat untuk membawa kita kepada tujuan hidup ini itu Tuhan dia bisa pakai segala dan apapun dan siapapun untuk membawa kebaikan bagi hidup kita masing-masing kita gak akan bisa lihat ujungnya itu sebabnya saya katakan berkali-kali kan firman Tuhan adalah pelita bagi langkah kita bukan lampu sorot yang kita bisa lihat ujungnya karena Tuhan mau kita berjalan bersama dia hanya melihat setapak demi setapak dan senantiasa mengatakan terima kasih Tuhan hari ini sudah lewat besok lewat lagi ya Tuhan sama-sama lagi ya supaya apa iman kita terstimulasi itu Tuhan nikmat dan ngeri-ngeri sedap memang kalau jalan sama dia itu Tuhan tanpa mengetahui tempat yang ia tujui Bapak Ibu sudah tahu waktu saya sakit di 2019 saya masuk ke dalam kondisi krisis itu berhari-hari dan saya gak pernah lupa di momen itu ketika anak pertama saya masih di bangku SMA dan harus menghadapi ujian akhir karena saya sakit di bulan Januari saya dirawat mulai bulan Januari di akhir semester itu anak saya yang pertama berhadapan dengan ujian akhir SMA anak saya yang kedua berhadapan dengan ujian akhir SD saat itu semua kami melewati padang gurun bersama-sama dan setiap kali dia datang ke rumah sakit di hari Jumat Sabtu Minggu dia selalu bawa tasnya dia dengan semua buku-buku dan juga laptop untuk belajar di samping saya dan setiap kali dia datang dia belajar dia ketiduran sepanjang hari dia disana saya masuk ke dalam kondisi krisis dimana istri saya pun waktu videoin saya ngeliatnya aja mengerikan karena mata sudah putih darah putih sudah sampai titik nol dimana badan saya mengalami sepsis inflamasi akut dan lain sebagainya itu selalu terjadi antara Senin sampai Kamis dan ketika anak saya datang itu selalu Jumat Sabtu Minggu dan ketika masuk Jumat Sabtu Minggu kok bisa saya dalam kondisi yang oke-oke saja setelah melewati beberapa minggu saya mulai lihat patternnya saya bilang sama istri saya jangan kasih tau si kakak bahwa saya dalam kondisi krisis berkali-kali saya pesan sama suster-suster jangan dikasih tau karena dia sedang belajar menghadapi ujian akhir singkat cerita mujisa terjadi saya disembuhkan dan di bulan Mei 2019 waktu saya keluar dari rumah sakit saya mendapatkan email dari rektor dari Biola University dari Los Angeles California Amerika salah satu sekolah yang anak saya ngelamar sekolah Kristen sekolah yang sangat universitas yang sangat baik dia katakan berdasarkan hasil ujian kami menawarkan paket dia siswa yang sangat besar kirim anaknya dan kami juga menawarkan tempat untuk bekerja bagi dia kalau dia mau kerja di kampus sebelum dia berangkat saya ngaku sama dia kak beberapa kali saya dalam kondisi krisis dia nangis dia katakan kenapa saya tidak dikasih tau disitu saya katakan bukan saya tidak mau kasih tau Tuhan yang tidak kasih tau disitu kemudian kita mengutip dan saya mengutip kepada dia Roma 8 ayat 28 yang dimulai dengan kata-kata yang sangat-sangat luar biasa dikatakan begini di Roma 8 ayat 28 kita tau sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menatakan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia sekarang itu kapan setelah sudah lewat semuanya setelah sudah lewat semuanya kita bisa katakan aku tau sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu menatakan kebaikan bagi saya waktu lagi lewat masalahnya kita gak bisa lihat kebaikan Tuhan yang kita lihat masalah dan kita berteriak kepada Tuhan mau kemana Tuhan dan Tuhan diam Tuhan diam bukan berarti dia tidak memelihara kita dia diam karena dia sedang kerja dia sedang merangkekan perkara indah untuk kita sehingga di akhir tahun ini nanti kita bisa deklarasi ayat yang sama aku tau sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu menatakan kebaikan bagi aku saya baru kembali beberapa minggu yang lalu karena di tanggal 16 Desember kemarin anak saya itu wisuda dia menyelesaikan sekolahnya dalam waktu 3,5 tahun dia sedang sedang bekerja di sana sebelum saya tinggalkan dia di sana kami berempat berpelukan kami deklarasi kembali ayat ini kita tau sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu menatakan kebaikan tidak usah takut masuk dalam tahun yang baru berharap kepada Tuhan yang merupakan raja atas segala raja sumber atas segala sumber dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan yang kedua ketika Abraham akhirnya berangkat dia tiba di dalam sebuah tempat yang akhirnya dia transit di tempat itu dikatakan di Ibrani 11 ayat yang ke 9 dikatakan karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan disitu ia tinggal di kemah dengan Isaac dan Yaakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu perhatikan ayat yang ke 10 ini pertanyaan yang kedua biasanya setelah kemana Tuhan kita tanya kapan Tuhan kapan Tuhan sampainya Tuhan mereka transit dan kalimat ini adalah kalimat yang mementahkan apa yang menjadi persepsi manusia yaitu manusia selalu katakan tidak ada dasar untuk berharap ayat yang ke 10 daripada Ibrani 11 mengatakan sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah walaupun seolah-olah di depan kita tidak ada dasar untuk berharap tujuan kehidupan kita sudah dibangun dengan dasar kebenaran kerajaan sorga yang Tuhan sudah siapkan di masa depan kita itu sebabnya di hari esok kita Tuhan sudah ada di sana menyiapkan yang terbaik bagi saudara dan saya jadi mungkin kita berteriak pada hari ini sampai kapan Tuhan ini berlangsung daripada kita berdoa berdoa begitu kita lebih baik berdoa Tuhan terima kasih waktumu kairosmu itu yang pasti tepat bagi aku lukas pasalnya yang ke 10 ayat yang ke 42 mengatakan begini tentang Yesus kepada Maria karena Maria terus duduk di kaki Yesus dia katakan begini tetapi hanya satu saja yang perlu hanya satu yang perlu gak ada yang lain yang lebih perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik gak ada yang lebih baik daripada itu kemudian dia katakan lagi tidak akan bisa diambil daripadanya sudah paling penting kemudian tidak ada yang lebih baik daripada itu dan ada sesuatu yang tidak bisa diambil daripadanya tiga hal Yesus katakan kepada Maria kenapa? karena setelah Maria duduk di kakinya bahkan Maria melumuri kakinya dengan rempah-rempah minyak narwastu beberapa hari setelah itu Yesus naik ke kayu salib dan kita pernah tahu dan pasti pernah membaca bahwa ada wanita-wanita datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah ingin memberikan rempah-rempah kepada tubuh jenazah daripada kerabat sodara atau keluarga mereka yang merupakan sesuatu kehormatan bagi wanita Yahudi pada saat itu untuk memberikan rempah-rempah kepada tubuh jenazah daripada kerabat atau sodara mereka mereka tidak memiliki kesempatan itu karena Yesus sudah bangkit dan Yesus mengatakan dia mengatakan dengan jelas dia katakan biarkan Maria melakukan ini untuk mengingat hari penguburanku dan rupanya minyak narwastu yang diumuri di kakinya itu hinggap dan terus ada bersama dengan Yesus sampai di hari kematiannya di kayu salib satu-satunya wanita yang memiliki kesempatan memberikan wangi-wangian atas tubuh Yesus hanya Maria karena selalu duduk di kaki Tuhan dan belajar mendengar suara Tuhan minta pimpinan sama Tuhan seringkali kita minta tanda sama Tuhan sebenarnya bukan tandanya kita minta perjelas Tuhan selalu jelas sebenarnya ketika kita minta tanda sama seperti Gideon kita sedang mengatakan kepada Tuhan Tuhan perjelas telinga rohaniku perjelas mata rohaniku supaya kau bisa melihat rancangan dan rencana Tuhan bagi hidupku tidak akan bisa pernah diambil daripada kita ketika hadir di dalam sebuah keintiman dengan Tuhan dan pertanyaan yang terakhir kita sering bertanya bagaimana Tuhan caranya bagaimana Tuhan caranya firman Tuhan di Ibrani pasal yang ke-11 ayat 11 dan ayat yang ke-12 mengatakan begini karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat perhatikan kalimat ini karena ia menganggap Tuhan menganggap dia yang memberikan janji itu setia ketika kita bertanya bagaimana Tuhan ingat janji Tuhan dan sang pemberi janji itu setia itulah sebabnya ayat berikutnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya Abraham berusia 100 tahun dan Sarah berusia 91 tahun ketika Isaac lahir bagaimana Tuhan bagaimana Tuhan mau kemana kapan bagaimana saya mendarat di kota Los Angeles tanggal 13 Desember dan sebelum tiba saya sudah booking mobil untuk disewa karena kami membawa koper dan gak muat mobil anak saya karena terlalu kecil saya sudah sewa sudah sudah masuk di aplikasi kemudian sampai di airport anak saya bawa saya ke tempat rental car sampai disana orangnya pandai berbicara karena dia orang sale dia katakan mobil yang bapak mau gak ada pak saya bilang loh kok gitu ya gak ada karena sistemnya salah dan lain sebagainya yaudah yang ada apa dia katakan ini ada pak dia mulai kasih tau harga-harganya tiba-tiba karena saya sudah capek kondisi saya habis traveling sangat jauh dan kemudian kondisi capek gitu ya tanpa saya sadari saya udah kasih kredit card saya ke dia dan dia mulai katakan seharinya 200 dolar saya bilang 200 dolar mahal banget sebentar saya kasih deal diskon yang lebih baik katanya gitu seolah-olah dikasih diskon dia kasih lagi 150 dolar anak saya bilang gini mahal banget ya saya bilang iya kok mahal ya disitu karena kondisi saya lemah saya bilang Tuhan tolong saya Tuhan pimpin saya Tuhan saya gak sadar bahwa kredit card saya saya udah kasih ke dia dan kemudian tiba-tiba habis saya berdoa dia tanya sama saya bisa minta kredit cardnya saya bilang loh barusan saya kasih kan loh kok gak ada dia mulai cari-cari-cari gak ada dia panggil temennya temennya cari-cari bongkar-bongkar di bawah komputer gak ada juga supervisernya dateng bongkar-bongkar gak ada saya bilang saya udah kasih loh sampai saya pikir mungkin saya udah pikun mungkin ya atau saya lagi dalam kondisi capek saya cek lagi tas saya dompet gak ada saya udah kasih kok saya inget saya kasih barusan sampai anak saya minta izin boleh gak saya masuk ke countermu belakang bantuin cari oh boleh sampai anak saya nyari 4 orang nyari karena gak ketemu saya segera telepon banknya saya blokir kartunya dan saya bilang yaudah gak jadi ya saya pergi waktu saya keluar anak saya masuk ke aplikasi dan bilang dad ini ketemu deket sini cuma kira-kira 200 meter ada mobil harganya cuma 60 dolar dan itu harga yang sah harga yang normal kami kesana setelah udah selesai prosedur semuanya udah dapet mobilnya tiba-tiba tempat yang itu telepon anak saya bilang gini ketemu kredit kartunya tau gak dimana bapak ibu di mesin edisi dan mesin edisi itu selama kami ada disana ya ada di atas meja semuanya dibutakan sama Tuhan karena apa ketika ada bahaya Tuhan yang blokir semuanya Tuhan yang jaga supaya kita dibawa ke dalam jalan yang benar itu sebabnya ketika kita bertanya bagaimana Tuhan percaya kepada sang pemberi janji selalu setia selalu setia masuk ke dalam tahun ini percayalah perkara besar sudah menanti bagi kita saya akan tutup dengan kisah nyata ini ada 50 orang tentara Amerika yang ada di sebuah tahanan di penjara di Jerman karena mereka adalah tahanan perang di perang dunia kedua 50 tentara ini dimasukin dalam satu sel yang sama dan mereka sudah dalam kondisi yang sangat kurus sangat-sangat menderita maaf mereka ini makan dan buang air di tempat yang sama 50-50 nya sudah dalam kondisi yang kurusnya luar biasa tinggal tunggu hari kematian saja mereka disiksa pelan-pelan tidak diberikan makan dan nutrisi yang baik di dalam zaman perang dunia kedua mereka ditahan oleh tentara Nazi tentara Jerman tiba-tiba satu hari para pengawal tentara Nazi melihat muka-muka 50 orang ini kenapa ya hari ini kok semuanya tersenyum dan mereka saling berpelukan cek dan recek rupanya ada salah satu dari mereka yang menyelundupkan radio transistor yang kecil dan mereka baru mendengar kabar bahwa perang dunia kedua sudah selesai dan kemudian mereka mendengar kabar lagi yang luar biasa bahwa pertolongan bagi mereka sedang on the way sedang dalam perjalanan semua tahanan perang harus diperlakukan dengan baik menurut perjanjian dan mereka akan dibebaskan pertanyaan saya ketika mereka tersenyum ketika mereka saling berpelukan apakah mereka sudah bebas dari penjara itu belum mereka masih ada di sel mereka kenapa mereka tersenyum karena pertolongan sedang on the way hari ini tersenyumlah peluklah keluarga peluklah istri peluklah suami anak orang tua karena walaupun di depan kita masih ada penyakit permasalahan apapun itu kesembuhan pemulihan berkat Tuhan sedang on the way sedang dalam perjalanan masuk ke dalam tahun yang baru dengan pengharapan di dalam Kristus yang tidak pernah berseberangan dengan kita dan lewati jalan-jalan kita dengan pimpinan roh kudus pasti ujungnya aman dan nyaman berikan tepok tangan kita untuk Tuhan kita Bapak terima kasih terima kasih buat Paulus yang menjelaskan kepada kami sangat detail tentang pengharapan di dalam Tuhan terima kasih kami sudah diperdamaikan oleh Yesus yang menjadi forerunner menjadi perintis bagi jalan kami masuk ke dalam hadirat Bapak di sorga dan kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan karena walaupun ada pergumulan ujian kehidupan itu kesempatan dimana kami bisa makin tekun di dalam Tuhan dan akan lahir sebuah karakter yang tahan uji lahir sebuah pengharapan dalam hidup kami dan walaupun kami berjalan tanpa mengetahui kota yang kami tujui ujungnya seperti apa walaupun kami gak tau kapan selesainya walaupun kami gak tau bagaimana caranya kami berjalan bersama sumber atas segala sumber raja atas segala raja yang nanti pada akhirnya kami bisa deklarasi aku tau sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dan selalu menatakan kebaikan bagi kami terima kasih Tuhan karena kami tau di ujung daripada perjalanan kami di tahun ini akan pasti aman dan nyaman bersama Kristus menterakan firman ini Tuhan karena pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kita sama-sama katakan amin Tuhan berkati Tuhan berkati